Oh Astagfirullahaladzim Manusia ini Bagi konsulti aku Dan dia harus kembali paraku Dan menjadi budakku selamanya Astagfirullahaladzim Eh, lagi pada ngumpul nih Loh, Nina Kamu kenapa nangis? Kamu masih belum ikhlas ya Menerima kepergian kakak kamu Aku belum bisa, Mas Aku kehilangan kakak-kakak aku Kehilangan bapak aku Dan aku belum bisa ngelupain itu Aku masih sedih, Mas Aku ngerti Tapi tuh, lihat Kandungan kamu sudah besar Sekarang sudah waktunya Kamu mengungkirkan kandungan kamu Bener, kata suami kamu, Nin Kandungan kamu tuh lebih berarti Di saat aku hamil tujuh bulan Emang dia tuh udah nikah diam-diam Sebenarnya sebelum dia ngomong udah nikah duluan Aku ngimpi dia Apa ya Ijab kabul sama seorang cewek Tapi cewek ini kayak aku kenal Nah, tiba-tiba pas pagi Dia posting di Instagram Dan bajunya sama kayak yang aku ngimpiin Oh, Dewi Kamu repot-repot banget sih Udah, gue bisa taro ya di baju kamu potor Gak apa-apa, kan kamu lagi hamil Jadi kan kamu gak boleh capek-capek Makasih ya Kamu selalu datang terus kesini Gak apa-apa kamu duduk aja Kamu kan gak boleh capek-capek Biar aku aja yang bersih-bersih Gak apa sih ya Iya Kamu selalu nolongin aku Mas Hardy Kamu udah pulang, mas Iya, iya aku udah pulang Bukan sama kamu Apalagi sekarang kamu sudah hamil besar Makasih ya, mas Iya, mas Aku ngantuk banget nih Aku mau tidur dulu ya Aku kanterin Lampang sih Sampai jumpa Sampai jumpa Kamu tuh hebat banget ya Satunya butik kayak gini Padahal kamu lagi cuma pedagang baju keliling Kok bisa aja Memangnya juga hidup Harus maju kan Eh, kandungan kamu udah besar banget ya Maaf ya, waktu kamu nikah aku gak bisa dateng Eh ya, kamu tau gak Dewi juga udah nikah lo semalam Oh ya Kok aneh banget ya Ini yang gak abarin aku Hah, kok bisa sih Dia juga beli baju kostumnya disini tau Baju pengantin sama jas buat suaminya Katanya sih hari ini dia mau dateng Buat lunasin bayar kostumnya Oh, berarti kebetulan banget dong Eh pengantin baru Selamat ya Dewi Ada kamu juga, Nin Suami kamu kemana? Suami aku ya Ada kok Mas Sini masuk Mas Hardi Nina Kamu ngapain disini sama Dewi? Loh Kalian udah saling kenal Dia suami aku, Asri Mas Kamu kok tega banget sih, Mas Kamu ternyata di belakang aku seperti ini Kamu sering ku sama sahabat aku sendiri, Mas Dan kamu Kok kamu tuh jelas banget sih, kamu tuh saba Eh, lepastin Kamu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Apa kamu tau aja tuh Mas Hardi gak pernah cinta sama kamu Dia tuh deketin kamu tanah-tanah aja Apa kamu mau jelasin apa? Kepitin sana, kalau kamu tinggalkan Semasa, kalau kamu tinggalkan Apa, apa, apa Sabar ya Pak, jangan, Pak Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan, Pak Apa ini Pak, Pak Pak Luar kalian Pak, jangan, Pak Pak, please, Pak Kasih waktu sebentar Kita mau cari uang, Pak Eh, Pak Fandi itu sudah lama janji mau bayar hutang Tapi tau-taunya mati Ruko itu Maka uang bos saya Jadi rumah ini sekarang saya sitam Pak, semenjak bapak kami meninggal, Pak Ruko itu turun drastis, Pak Omsetnya Ruko, dikegat waktu Sudah lama saya kasih kelonggaran buat keluarga kalian Pertama Sitar rumah ini Pak, jangan, Pak Pak, jangan Ruko, Pak Salah jangan Ruko, Pak Pak Jangan, Sitar Pak Pak, setan dan Belum Bu Ini ada apa, Bu? Ruka kita disjultana Bu Bu Aduh Bu Aduh Bu Aduh Bu Aduh Bu Saya mohon Bu Untung sementara waktu Saya tinggal disini ya Bu Kasian Nina Buah kesakitan Bu Dia mau melahirkan Saya gak punya uang Bawa dia ke rumah sakit Bu Bu Semenjak suami kamu meninggal Dan kamu tidak mengurus sama ibu Semua jadi perantakan Kalian jadi juga kemiskin lagi Aduh Ibu perlu tahu Sakit banget Bu Sabar ya Ibu Udah lah Bu Kasian Nina Lagian Mereka ini kan cucu-cucu ibu Ayo masuk semua Ayo Ayo Bu Terus 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 Ayo HEEAAAA IBA I부� Start Masih Potong Gak tau, Mbak! Ini udah karna! Tuh, apa saja? Ini, Tuhan, sudah pilih tangan. Apakah ini dari yang lain? Tuhan, sudah pilih tangan. Tuhan, sakit. Nah, istirahat, istirahat, apa saja? Nina? Sari? Kamu ngapain kesini? Nina! Serahkan bayi tukang aku. Bisa, Mas. Aku gak mau balik lagi sama kamu Aku butuh bayi itu! Itu buat kehidupan aku! Gak mau! Pergi gak? Mas kau pergi! Aku butuh bayi itu Lila! Gak mau! Pergi! Pergi apa nih? Pergi! Adi! Pergi dari sini! Pergi! Kamu akan menyesal! Gak mau balik lagi sama aku! Dan kamu gak mau ngasih bayi itu ke aku! Pergi! Pergi! Pergi gak mau! Dan aku emang udah punya anak! Satu! Dan... Anak aku meninggal juga! Iya... Dia... Dia pesugen dari... Kelakuan ayahnya! Mas Hardy yang udah nyebabin ini semua! Dia yang menembalkan anak aku! Kamu yang sabar! Aku turut perlihatin melihat semua keadaan dalam hidup kamu! Menurut kamu! Pertama ini... Menurut kamu! Menurut kamu! Nen! Maaf! Saya perhatiin kamu gak pernah sholat ya? Ayo! Sholat dulu! Penjualan saya kan lagi bagus, Pak! Kalau waktunya saya pakai untuk sholat... Nanti saya kehilangan sempatan sama pelanggan saya dong! Astagfirullahaladzim Penjualan kamu emang bagus Tapi kamu lupa sama yang memberikan kamu rezeki Yang membuat hidup kamu lebih baik Maaf pak, tapi saya punya cara saya sendiri untuk hidup lebih baik Astagfirullahaladzim Aku gak nyangka kamu ngomong seperti ini Semoga kamu diberikan hidayah Jadi Ibu Yuyun sama Nina bukan aku pengen ngajarin Kalau meminta maaf Minta apapun itu sama Allah Tau kan yang namanya surga Itu luasnya itu langit Bumi berkali-kali lipat Penguninya siapa? Orang-orang yang bertakwa doang Nah yang takwa ini siapa aja sih? Satu yang mau nafkahin Hartanya di waktu yang senggang Atau mungkin sempit Kedua yang bisa nahan emosi Yang ketiga Memaafkan orang lain Karena sesungguhnya Allah itu Suka sama kebajikan Ibu 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz, tolong ibu saya Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, tungguin dia Pak Ustadz, pergi Canggu, pergi, aku butuh rajaku, dan ratuku kemana mereka, sabar Bu, sabar, teman-teman, temankan diri ibu, saya akan pergi, setelah saya menunjukkan jalan kejauh Allah, bukan jalan syaitan atau jalan diri, Pak Mari, kita baca La Ilaha Illumah, 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 Astagfirullah, Berapa? Masyaal, La Ilaha Illumah, Anusia ini, pengikun setiaku, dan dia harus kembali padaku, dan menjari murahku selamanya Astagfirullah, SubhanAllah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Nina, kamu mau sholat? Iya pak Oh iya, makasih ya Atas tuguran bapak waktu itu Sekarang saya jadi sadar pak Makasih ya Nina, tunggu Maaf kalau aku lancang Sepulang kerja nanti Aku boleh mampir gak ke rumah kamu? Mengenal keluarga kamu Tapi rumah saya sempit pak Terus gantakan juga Ya, maklum Saya masih kontrak Tidak masalah Insya Allah Kalau aku diizinkan melamar kamu Kita akan pindah bersama keluarga kamu Ke rumah yang lebih layak Kamu mau? Ya Allah Bismillah ya pak Terima kasih Terima kasih.